Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait korban yang dirawat di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Barat, kita telah tergabung dengan Fikih Rian, langsung dari Rumah Sakit Tarakan, Jakarta. Sama suara Fikih, bagaimana jalannya proses perawatan terhadap korban tsunami di sana? Ya, baik kunci dan juga Syafa, memang betul sekali. Ini sebagian korban tsunami yang terjadi di wilayah Banten pada Sabtu kemarin, ini telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tarakan, Jakarta Pusat ini. Namun, hingga sore ini belum ada korban tambahan, baik korban luka maupun korban meninggal yang tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan ini. Berdasarkan informasi yang berhasil kami himpun, hingga saat ini tercatat ada 88 orang korban yang namanya ini tercatat di RSUD Tarakan ini. 83 di antaranya ini merupakan rombongan anggota keluarga, anggota kooperasi RSUD Tarakan yang diketahui pada saat kejadian ini tengah menggelar kegiatan Family Gathering di kawasan Pantai Carita Anyer. Sementara 5 orang lainnya ini merupakan warga DKI Jakarta lainnya yang turut dievakuasi ke Rumah Sakit Tarakan. Dari total 83 rombongan anggota keluarga dari anggota kooperasi RSUD Tarakan ini, di 15 di antaranya ini dinyatakan meninggal dunia, sementara masih ada 6 orang lainnya juga yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Dan perlu diketahui uci dan juga siapa hingga sore hari ini masih ada 49 orang korban yang masih menjalani perawatan intensif di RSUD Tarakan. Sebagian dari mereka rata-rata mengalami luka patah di tangan dan juga di kaki, lantaran terbentur sejumlah benda-benda kasar saat terseret ombak pada kejadian tsunami di wilayah Banten, uci dan juga siapa. Baik, terima kasih. Terima kasih Rian atas informasinya langsung dari RSUD Tarakan, selamat bertukas kembali.